Sebagai kampus besar, Universitas Brawijaya memiliki sarana pendukung berbagai kegiatan bertaraf nasional dan juga internasional. Salah satunya adalah gedung auditorium yang berada di samping gedung Samantakerida. Semula gedung ini bernama Student Center, yang kini dibangun kembali menjadi auditorium Brawijaya yang berkelas internasional. Berikut liputan Sapa Maba 2024 untuk Anda. Gedung auditorium Brawijaya menjadi gedung terbaru yang ada di kampus biru. Gedung Megah ini terletak di samping Samantakerida dan di depan Masjid Raden Patah. Semula gedung ini merupakan Student Center yang kemudian dibangun kembali dengan dukungan dari Kementerian PUPR. Reporter Newspoint, Ferdian menuturkan dari lokasi. Halo Sobat UBTV, jadi kali ini aku lagi di auditorium Brawijaya. Nah, gedung auditorium ini merupakan gedung yang paling baru yang ada di Universitas Brawijaya. Fungsi utama dari gedung auditorium ini adalah sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara, baik acara akademik maupun non-akademik. Oh iya, untuk arsitekturnya sendiri ini terinspirasi dari salah satu kerajaan yang ada di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, gedung ini juga memiliki kapasitas yang sangat besar, yaitu bisa menampung sekitar 800 orang dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kursi teleskopik, lighting system, sound system, serta panel akustik. Menarik bukan? Gedung auditorium Brawijaya telah digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pameran kearsipan dan juga di lokasi pemberangkatan program mahasiswa membangun desa 2024. Terima kasih telah menonton!